Pemerintah Kota Makassar bersama 4 pondok pesantren di Makassar menandatangani MOU kerjasama program pembinaan penghafal Al-Quran bertempat di ruang Sipakatau 28 Februari 2023 Wali Kota Makassar, Mohamad Ramdan Pomanto menyebut program pembinaan penghafal Al-Quran merupakan salah satu langkah dalam menciptakan generasi milenial cinta Al-Quran Nantinya seluruh warga Makassar yang ingin menjadi Hafiz atau Hafiza akan dibina di pondok pesantren Yayasan Serambi Madinah Indonesia Yayasan Imam Malik, pesantren Tavizul Quran Al-Imam dan pondok pesantren Amal Gombara Untuk tahap pertama, program ini akan diikuti 100 orang Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Agus Barumbung, Tawaf TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!